Perpu nomor 2 tahun 2022, pertimbangannya adalah pertama kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global. Kita membuat dengan cara perpu, ini bahkan lebih buruk dibandingkan proses Omnibus Laut Cipta Koja yang pertama. Perpu ini sebenarnya jalan memutar akal-akalan dari Presiden dan pemerintah untuk memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja dua hari menjelang berakhirnya tahun 2022 pada 30 Desember tahun lalu. Dan hari ini telah diterbitkan perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global. Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya perpu nomor 2 tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko, perekonomian yaitu misalnya dampak perang Ukraina yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman staklasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Keputusan pemerintah penerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang ini mengundang pro-kontra di tengah publik. Kita membuat dengan cara perpu, ini bahkan lebih buruk dibandingkan proses pemenibus laut cipta kaji yang pertama. Kenapa? Karena tidak ada proses partisipasi di sana. Tidak ada melibatkan DPR pembahasannya. Tidak ada masyarakat diminta masukan. Jadi ini lebih buruk lagi bahkan memperburuk situasi negara hukum yang sudah rusak. Ya, perpu ini sebenarnya jalan memutar akalan dari presiden dan pemerintah untuk memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini copy-paste Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian janggal. Akibatnya ketata negaraan kita jadi rusak. Besok ke depan, kalau ada Undang-Undang yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar, dibatalkan MK, presiden tinggal keluarkan perpu. Sementara Ketua Partai Buruh menyoroti kedaruratan yang menjadi alasan penerbitan perpu ini. Bagi Said Iqbal, kedaruratan penerbitan perpu seharusnya adalah kasus-kasus PHK yang menimpa pekerja selama masa pandemi. Kedaruratannya adalah darurat PHK. Orang di PHK gampang sekali. Coba lihat kemarin COVID-19. Coba lihat hari ini. PHK mudah sekali. Itu karena kaum nipus laut. Kemudian pesawatnya kecil. Hanya 0,5 kali aturan. Bahkan ada beberapa perusahaan, ribuan, dibayar cuma 200 ribu orang kerja 13 tahun. Bagi kami darurat PHK. Juga darurat upah. Tiga tahun berturut-turut tidak naik upah. Baru sekarang ini karena kita terus memberikan masukan pada pemerintah, dirubah menjadi permenaker nomor 18. Tahun 2022 tidak lagi menggunakan PP nomor 36. Darurat upah. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, secara teori, penerbitan perpu ini sudah tidak ada masalah. Menurut Menko Polhukam, tak perlu lagi mempersoalkan formalitasnya. Sudara, udah undang kita ker itu, kita percepat. Karena itu sebenarnya nggak ada unsur-unsur korupiknya. Itu semuanya ingin melayani kecepatan investasi. Siapa dengar? Itu ingin mempermudah bekerja. Malah dalam proses perbaikan itu, kita sudah diskusi apa yang diinginkan. Masukkan semua. Sehingga nanti diperkutu sudah dibahas semuanya. Dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya tidak bagus. Kontroversi lain yang mengawali datangnya tahun 2023 adalah usulan Menteri Perhubungan mengenai tarif KRL Komuter. Menurut Budi Karya Sumadi, tarif orang kaya pengguna KRL Komuter harus mahal. KRL nggak naik. Insya Allah sampai 2023 nggak naik. Ya. Woreh, woreh, woreh. Tapi, tapi, nanti pakai kartu. Saya yakin dengan kawan-kawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berhasil, ya berhasil bukan apa-apa ya, berhasil memang kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Ya, jadi kalau yang average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik. Dewan Perwakilan Rakyat akan segera meminta penjelasan Kementerian Perhubungan mengenai usulan pembedaan tarif ini. Jadi kita perlu perjelas kriteriannya, apakah memang yang dimaksud itu ada pembedaan tarif dan juga pembedaan misalnya fasilitas. Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda, ya tentunya tarifnya akan berbeda. Nah, bahwa kemudian itu yang berbeda, itu agak lebih mahal, ya itu nanti kita akan tanyakan. Komisi Teknis akan coba tanyakan kepada Menteri pada saat setelah kita selesai. Masyarakat pengguna KRL mempertanyakan, mekanisme penerapan usulan ini di lapangan jika memang diberlakukan gelap. Kita kan enggak tahu kan, itu tuh orang yang termasuk golongan kaya atau enggak ya kan kita enggak tahu kan. Jadi kurang efektif sih menurut saya, kalau dinaikin menurut statusnya. Orang kaya miskinnya itu kurang efektif. Kalau untuk perbedaan tarif sih kurang setuju sih itu. Kenapa? Nanti bakal ada perdebatan ya antara yang kelas atas sama kelas bawah, nanti mungkin ada penyalahgunaan kali ya untuk apa namanya. Mungkin nanti ada yang beli tiket punya kelas bawah, padahal dia kelas atas kayak gitu sih. Enggak ya, mungkin jadi kayak harganya bakal lebih mahal gitu. Terus satu lagi, yang saya bingung tuh cara membedakan nanti gimana untuk masyarakat atas kelas atas sama kelas bawah, itu gimana caranya. Pemerintah memprediksikan, tahun 2023 masih merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Krisis global mengancam perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Mengantisipasi krisis tersebut, pemerintah berusaha menggenjot pendapatan negara. Yang kuat, yang punya harta, dan yang punya pendapatan, mereka membayar pajak, yang lemah, membayarnya lebih sedikit, atau bahkan tidak membayar pajak dan dibantu oleh APBN. Itulah yang kita sebut keadilan sosial. Penerimaan pajak menjadi cara pemerintah meningkatkan pendapatan. Kabar mengenai kebijakan pengenaan pajak bagi yang berpenghasilan 5 juta per bulan, mengundang komentar dan kesalahpahaman warganet. Akun media sosial Menteri Keuangan menjawab keresahan tersebut. Mengawali langkah, memasuki tahun 2023 dengan hati-hati, tampaknya menjadi pilihan paling rasional bagi siapapun. Bagi pemerintah, kehatian-hatian harus tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan bukan sekadar kekuasaan mengatur rakyat yang tak punya kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.